Selamat pagi dan selamat bergabung bagi anda pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ini saatnya perakhiran cuaca, mungkin anda setengah bersiap-siap untuk mempersiapkan apapun yang akan anda lakukan di pagi hari ini sepanjang hari. Nah, ada baiknya anda berjalan perakhiran cuaca untuk hari ini Rabu 24 Juli 2019 di sejumlah daerah di tonal air tentunya berdasarkan dari data BMKG berikut ini. Kota yang pertama yang akan kita simak tentu saja, Banda Aceh. Aceh, seperti apa kira-kira Banda Aceh? Banda Aceh sepanjang hari diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu kira-kira 24 hingga 33 derajat Celcius. Nah, ada beberapa daerah di Aceh memang yang pemirsa yang diperkirakan oleh BMKG akan terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat. Seperti anda yang berada di Aceh bagian tengah dan juga Aceh bagian tenggara. Dari Aceh, kita akan menuju ke Medan, Sumatera Utara. Medan, Sumatera Utara pagi hari ini diperkirakan berawan lalu siang hari akan cerah berawan tetapi malam hari akan terjadi hujan petir dengan waktu yang tidak terlalu lama karena nanti dunia hari akan kembali normal atau cerah berawan. Nah, bagi anda yang berada di pegunungan pantai timur dan juga lereng timur, ini berhati-hatilah karena dikeluarkan peringatan diri dari BMKG akan terjadi atau berpotensi terjadi banjir longsor disertai angin kencang. Dan juga pemirsa tentang temperatur di Medan, Sumatera Utara ini diperkirakan kisarannya 23 hingga 30 derajat Celcius. Nah, itu tadi dari Pulau Sumatera kita akan langsung ke Pulau Jawa yang sebagian besar pemirsa sebenarnya ini cerah berawan sepanjang hari. Jadi, bagi anda yang berada di Pulau Jawa ini adalah saat yang tepat untuk beraktifitas di luar ruangan. Anda yang berada di Jakarta karena polusi akhir-akhir ini sedang tidak bersahabat sekali, jangan lupa pagi ini siapkan masker di dalam tas anda untuk menghindari polusi yang semakin buruk. Di Jakarta diperkirakan sepanjang hari cerah berawan dengan suhu kisarannya 25 hingga 32 derajat Celcius. Bagaimana dengan Bandung? Kita simak di Bandung, Jawa Barat. Berikut ini masih cerah berawan, walaupun memang temperaturnya jauh lebih sejuk dibandingkan di Jakarta. Temperaturnya pagi hari ini dimulai dari 18 derajat Celcius dan yang siang hari nanti yang paling tinggi temperaturnya 30 derajat Celcius. Dan di Semarang juga diperkirakan akan cerah, bahkan ini panasnya agak sedikit terik karena di gambar ini anda tidak melihat adanya awan. Jadi, kalau misalnya anda ingin beraktifitas di luar ruangan mungkin anda harus dipayung dan juga kaca mata hitam agar tidak terpapar sinar matahari terlalu banyak. Jangan lupa pakai sunblock. Temperatur udaranya kisarannya 24 hingga 33 derajat Celcius. Sama halnya, Sami Mawan, pemirsa di Surabaya, Jawa Timur juga diperkirakan cerah sepanjang hari dengan temperatur udara kisarannya 24 hingga 33 derajat Celcius. Tetapi malam hari, hati-hati apabila anda menyetir, ini diperkirakan oleh BMKG akan terjadi udara yang kabur. Next, selanjutnya dari Pulau Jawa kita akan ke Pulau Dewata Bali. Nah, bagi anda yang berada di Pulau Dewata Bali, seperti biasa cerah berawan karena ini musim liburan. Bagi banyak sekalian wisataan macon negara dan dalam negeri, akan terjadi gelombang tinggi hati-hati dan juga angin kencang. Gelombangnya ini sekitar lebih dari 2 meter. Bagi anda yang berencana untuk melaut atau berada di pantai, hati-hati di Laut Bali dan juga perairan Selatan Bali. Bagaimana dengan Makassar? Kita menuju ke Sulawesi Selatan. Pemirsa Makassar juga tampaknya cerah dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Dan terakhir kami akan mengajak anda menuju ke Jayapura. Jayapura ini akan terjadi hujan lokal, walaupun pagi hari diperkirakan akan cerah berawan, tetapi siang hari ini akan terjadi hujan lokal dan juga nanti malam kembali ke cerah berawan dengan suhu kira-kira 24 hingga 31 derajat Celcius. Semoga ini bisa bermanfaat bagi anda untuk menjalani apapun aktivitas anda di sepanjang hari ini. Terima kasih.